Oh Yandi Studio ini pengguna namanya itu setelah album pertama dari Oh Yandi Voice keluar itu pada tahun 2010 tapi sesungguhnya tahun 2006 itu saya sudah rekam saya sudah rekam semuanya mulai merekam lagu-lagu itu tahun 2006 dan pada saat itu saya masih pakai laptop atau Sibel 200 dengan headset Nokia M73 pada saat itu dengan menggunakan keyboard Yamaha 700 S700 pada waktu itu jadi pada tahun-tahun itu saya sudah melalui rekam kemudian tuh karena hobi jadi tidak pernah bayangkan sampai di nanti hari ini jadi satu studio rekaman yang walaupun dalam perjalanan saya sendiri tidak pernah bayangkan kalau nanti harus bangun studio jadi tahun 2006 saya mulai rekam akhirnya 2009 kita coba bikin album dan itu pun kami rekam di rumah di teras di kos tidak pindah jadi pakai laptop jadi kita bisa pindah-pindah kemudian kita waktu itu partnership dengan Royal Music Studio di PTC Entrop itu dulu Bang Niko Januar ada satu orang Cina yang di PTC yang punya studio musik itu kita sudah sempat rekam dua lagu di situ kemudian kita pindah lagi dari rekam dua lagu atau tiga lagu di Jalan Baru Amin selupa studio itu namanya apa itu sekarang sudah tidak ada di tempat cucian motor jadi tahun-tahun itu kita sudah mulai bergerak 2006 2007-2008-2009 yang 2010 itu agungnya keluar karena rekam ini pindah-pindah sudah karena grup kita tuh itu Yandi ya sudah kita bikin namanya Yandi Studio partnership dengan raya musik PT Centro waktu beliau bantu kami juga cukup untuk produksi audionya dan kondisi pada zaman itu tuh kami masih pakai hadap 1.5 yg-5 km ikl thrive bayangkan tahun itu pakai nge-2 dan digital soft recording di kota Jayapura tidak orang bukan itu sendiri barang-orang punya hanya di studio-studio seperti amusik Kemudian apa studio yang Kak ha Indiwa Nkarubaba dengan Bapak pendeta Indi Impa Nkarubaba itu di Duklapan waktu itu kalau saya tidak salah Itu yang studio yang aktif dan memang Waktu itu lagi jalan Jadi perjalanan saya itu seperti itu Kami rekam-rekam dengan kakak saya Harusnya panani Kemudian setelah itu Kami harus tinggal di Yoka Untuk belajar rekaman disitu Karena Difasilitas oleh Waktu itu ada abang kita Kervasior Rumi Memfasilitasi kita dengan Alat-alat sehingga kita bisa Disitu sekitar Enam bulan kalau tidak salah Belajar disitu sendiri Karena jaman itu internet tidak ada Tidak ada Kita tidak bisa youtube Tidak bisa Pokoknya susah Jaman itu masih pakai Pokoknya masih Susah sekali internet untuk bisa download Bisa belajar di internet Tahu informasi tentang dunia rekaman itu Tidak ada sama sekali Dan kita harus kendo prima Tanya-tanya soal Sound Blaster Untuk audio recording Dan saya kalau ingat ini Memang sangat Perjalanan cukup panjang Jadi sampai dengan Masuk di tahun 2013 Itu baru saya baru beli Satu alat itu namanya Midi controller Itu dari Emobio Saya sudah lupa itu alat itu sekarang Gak ada dimana Saya sudah lupa Saya sudah lupa Saya sudah siap Kemudian Saya beli juga Apa Monitor Monitor flat Emobio BX5 Dengan Pro Tools MP9 Dari situ Kami kerja Itu juga belum punya Studio Kami masih Masih kerja manual Masih Mobile studio Dari kos Sampai saya pernah Sewa Satu tempat Bayar kos-kosan Untukkan kerja musik Disitu Bahkan Albumnya di full media Itu kami rekam Di hotel Green Abbey Pada saat itu Di basement itu Kita rekam Disitu pakai kain Tutup Itu semua Baru Kita rekam Jadi Tidak pernah Bayangkan Kemudian Dari Perjalanan Dari Oyan Di volume 1 Kemudian Ke Oyan Di volume 2 Itu kami masih Yang pakai studio Tetap Nama Oyan Di studio ini Saya tetap Masukkan Seperti Bagian Daripada Proses Pengharian Album ini Walaupun Kita tidak punya Studio Tetap Tetapi Yang kerja Kita Jadi Namanya Oyan Di studio Sebentar Kita sewa Tempat Sewa kos Sewa hotel Nah Disitu Setelah Rekaman Album Kedua Itu Selesai Baru Kami Mulai Menangkan Sponsor Terus Bicam Dukungan Dari Dari Waktu itu Dari Pak Bupati Pak Ramo Pak Marhum Bisa membantu kami Dengan Sejumlah Fasilitas Penyakitan Bisa Memilih Talent Yang Cukup Bisa Dibugunakan Dan Sampai Dengan Hari ini Oyan Studio ini Bisa Berdiri Dan Tahun 2020 Dan Resmi Kami Resmikan Oyan Studio Memangun Secara Permanen Walaupun Segerhana Tapi Disinilah Tempat Kami Perkarya Oyan Studio Sendiri Dilahir Itu Bukan Karena Kepentingan Komersil Sebenarnya Tidak Oyan Studio Hadir Itu Karena Hobi Saya Suka Musik Saya Suka Yang Dunia Ini Jadi Yang Saya Bukan Studio Jadi Secara Kepimilikan Oyan Studio Milik Saya Sendiri Kita Keputu Oyan Divo Ini Yang Kami Tidak 4 Sekarang 5 Begitu Ya Memang Panjang Ceritanya Sangat Panjang Yang Kami Terjejerasi Dari Grup-grup Legendaris Seperti Mandesak Rio Grime Abreso Black Brothers Sampai Dengan Enduser Masajori Group Dan Itu Yang Membuat Saya Punya Kemauan Keras Bawa Kita Juga Harus Berkarya Di Tanah Ini Menghasilkan Karya-karya Terbaik Untuk Generasi-generasi Yang Akan Datang Khususnya Lagu-lagu Daerah Papua Jadi Visinya Sederhana Saja Studio Ini Didirikan Hanya Untuk Mendokumentasikan Karya Mendokumentasikan Karya Oyan Ganti Tetapi Juga Karena Mungkin Ada Orang Teman-teman Kawan-kawan Grup Yang Lain Mungkin Merasa Bagus Dan Mereka Datang Kesini Tapi Kan Tidak Semua Bagus Pasti Ada Yang Merasa Bagus Mungkin Yang Merasa Bagus Yang Datang Kesini Keper Keper Kampung Standar Rekam Disini Saya Biasanya Kita Tidak Pesan Bahagia Tapi Saat Makin Hari Orang Mereka Kita Dorm Management Makin Kita Taruh Bahagia Verset 500 5 Jam Sewa Studion Jadi Sampai Dengan Hari Kenapa Saya Bikin Studio Karena Pertama Ini Hiburan Kemudian Hobi Lalu Saya Mengingat Dulu Waktu Saya Belum Jadi Pegawai Itu Saya Hidup Dengan Musik Dengan Rekam Bisa Rekam Orang Bisa Dapat Dana Sedikit Sedikit Bisa Lagi Bisa Kasih Kemen Tua Makan Lagi Kebutuhan Itu Sudah Saya Bersyukur Yang Di Studio Sendiri Bicara Resmi Di Resimkan 2020 Tetapi Sejak Awal Dari 2006 Terus Kejalan Sehingga Oyan Di Studio Siap Membantu Siapa Saja Yang Mau Merekam Audio Rekam Sel Saja Sel Siap Untuk Mereka Album Mereka Mereka Sampai Dengan Hari Ini Saya Sudah Tidak Bisa Dihitung Cukup Banyak Album Yang Dikaryakan Disini Baik Full Album Slingel Slingel Tentu Juga Album Album Yang Lain Oh disini Bebas Kita Bebas Saja Disini Bebas Semua Rekaman Jenis Rekaman Yang Saya Bisa Rekam Itu Saya Bisa Rekam Tapi Mungkin Yang Tidak Bisa Masuk Yang Keras Hard Rock Atau Rock Musik Rock Kita Fasilitas Yang Dukung Tapi Kalau Musik Daerah Musik Reggae Po Mari Kita Siap Bantu Yang Fokus Fokus Saya Dapatkan Lagu-lagu Dihara Popula Kemudian Musik Kepestik Tapi Yang Baik Juga Tetap Sama Kita Disarikan Fasilitas Yang Ada Yang Sementara Dikunakan Saya Pakai Kubez Untuk Software Recording Kubez 5 Kemudian Ada Kubez 10 Lalu Kemudian Untuk Microphone Ada Focus Drive Kemudian Ada Neman LM 103 3 Terus Untuk Port Filter Dari Statement Amerika Kemudian Kalau Headphone Itu ada Elektro Audio Audio Teknika Ada KRK Terus Speaker Flap Saya Pakai KRK Sama Bering Pream Vokalnya Mic Vokalnya Pream Vokalnya Pakai Focus Drive Pusaha Terus Ada Controller Terus Rekordir Itu Pakai Focus Drive Jadi Ya Begitu Sudah Kita Yang Dipakai Di Studio Jadi Yang Kurang Kurang Nanti Kita Lengkapi Lagi Ya Harapan Saya Kita Tetap Berkarya Lewat Karya-karya Kita Kemudian Terus Tetap Menjadi Kemudian Memberikan Ruang Dan Kesempatan Bagi Siapa Saja Yang Melayu Kaman Disini Silahkan Hubungi Kami Bisa Datang Ke Studio Yang Berhalamatkan Di Koya Jalan Transerian Koya Koso Distrik Abipura Bisa Kontak Nomor Kontak Kami Di 0812 11 77 19 84 Dan Kemudian Harapan 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 Saya Yang Paling Terakhir Kita Berharap Baik Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota Atau funding Dari Semana Saja Atau Donator Siapa Sponsor Tolong Bisa Melihat Senimu Senimu Papua Ini Untuk Saya Kalau Saya Berpikir Begini Kalau Pemerintah Daerah Lewat Program Program Pemerintah Bisa Membangun Satu Buah Studio Rekaman Yang Besar Yang Representatif Untuk Anak Anak Papua Saya Pikir Ini Sangat Baik Untuk Menjadi Tempat Kreatifitas Anak Anak Penyanyi Penyanyi Di Papua Saya Penyanyi Itu Cuma Ya Kita Kan Tidak Punya Uang Tapi Kalau Ini Di Intervensi Oleh Pemerintah Atau Pihak Lain Yang Sebagai Donator Kita Bangun Studio Yang Resipitatif Di Tanah Papua Papua Entertainment Kita Bangun Lalu Kita Bikin Seperti HM Super Sal Atau Mungkin Sony Musik Atau Apa Begitu Dan Anak 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 Ini Seniman Seniman Bisa Datang Rekaman Kaya Menjadi Jamaika Itu BBC X1 Radio BBC X1 Tempat Terus Keren Dan Luar Biasa Dan Disitu Khusus Anak Anak Orang Kulit Hitam Di Jamaika Itu Menjadi Tempat Terum Produksi Karya Orang Afrika Kita Berharap Di Popula Ini Juga Bisa Dibangun Sebuah Industri Musik Yang Menjadi Tempat Mempunyai Label Skala Internasional Yang Bisa Memproduksi Semua Karya Karya Anak Popula Yang Original Yang Menciptakan Karyanya Sendir Dan Dikerjakan Semua Disini Sampai Dengan Produksinya Dan Itu Harapan Saya Dan Junti Saya Selama Ini Semoga Semoga Bisa Ada Perhatian Pemerintah Untuk Mendukung Kita Para Seniman Dan Posisi Dan Sound Sound Engineer Yang Operator Studio Yang Kerja-kerja Rekamannya Kita Terpandat Tidak Tidak Lihat Itu Menjadi Sampai Marcos Burdan Zengdane Omul Eskosiren Di Entro Pada Albert Ada Rafles Dengan Donnie Repasi Di Abie Radio Di Abie Di Alfa Studio Kemudian Ada Echo Studio Juga Dan Ada Baru Studio Lain Yang Dengar Muncul Ini Mungkin Ke Depan Pemerintah Kalaupun Tidak Bisa Bangun Itu Programkan Kami Anggaran Untuk Melingkapi Kami Penelitik Kuranan Di Studio Kami Masin Masin Supaya Kita Bisa Bilang Kita Pembu Juga Bisa Kenapa Kita Harus Berangkat Jauh-jauh Ke Jakarta Oh Saya Lupa Ada Teman Gorbi Pedai TCR Gorbi TCR Di 25 Lalu Ada Dave Baransano Di Sintani Ada Siko Sintani Kita Tidak Banyak